Beralih ke olahraga bela diri, digelar sejak tanggal 26 Oktober 2023, cabang olahraga Sambo resmi menutup gelarannya di event Indonesia Martial Arts Games yang berlangsung pada akhir pekan ini dengan Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi juara umum pada edisi kali ini dengan memperoleh 9 medali emas, 3 medali pedak dan 3 medali perunggu. Memasuki hari terakhir gelaran cabang olahraga Sambo di Indonesia Martial Arts Games 2023 mempertandingkan kategori Sambo Sport di kelas under 90 kg dan di atas 98 kg putra, sementara di nomor putri dipertandingkan kelas under 54 kg. Selain Sambo Sport, di kategori Sambo Combat dipertandingkan kelas under 64 kg, under 71 kg dan under 98 kg putra. Perwakilan dari Kalimantan Timur, Agus, yang berhasil meraih medali emas di kategori Sambo Combat kelas 98 kg putra mengungkapkan dirinya sangat puas dengan hasil yang diraih pada ajang ini sebab ia harus melewati pertandingan yang cukup melelahkan. Selain itu, Agus juga menambahkan bahwa ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk dapat tampil dan meraih prestasi terbaik di ajang ponanti. Jadi Alhamdulillah hari ini memang perjuangannya cukup berat ya, karena sehari kita harus main 4 kali. Tapi saya main pertama itu memang main aman, jadi saya nggak mau buat adu keras-kerasan, karena kalau menang nanti kan main selanjutnya. Nah kenapa di final tadi itu saya main keras, karena kan nggak ada lagi pertandingan selanjutnya. Dan saya menurunkan berat badan ini dari, sebelumnya kan saya oper tuh, dari 117 ke 98. Jadi dalam waktu 1 bulan 20 hari saya menurunkan berat badan segitu. Tentunya banyak, masih banyak yang harus saya perbaiki, karena ini kan persiapannya cukup mepet sebenarnya. Karena kalau pon itu kan persiapan kita ya sekitar 6 bulan lah. Jadi saya rasa di pon nanti insya Allah lebih baik. Dengan berakhirnya gelaran cabang olahraga Sambo di ajang Indonesia Martial Art Games 2023, Arnold Silalahi selaku sekjen PP Persambi sangat bangga melihat perkembangan para atlet dari berbagai provinsi yang ikut serta di kejurnal seris kedua, sekaligus babak kualifikasi pon 2024 mendatang ini. Ia juga menambahkan bahwa nantinya akan diambil 6 atlet dari setiap kelas untuk dapat berlaga di gelaran pekan olahraga nasional. Sangat bangga dengan banyaknya kejutan-kejutan dibandingkan dari seri-seri kejuaraan nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, atau bahkan dari 2021, hari ini di tiga hari ini memang banyak terjadi kejutan-kejutan dari atlet-atlet. Perkembangan sangat pesat dari pengkrop-pengkrop Sambo di seluruh Indonesia, babak kualifikasi ini dan telah tersaring masing-masing kelas adalah 6 orang dari masing-masing kelas, dari 18 kelas yang dipertandingkan pada pon ke-21 tahun 2024 nanti. Kemungkinan besar akan terjadi persaingan yang sangat ketat di seluruh kelas. Jadi kemungkinan tidak akan mudah bagi atlet-atlet unggulan dari masing-masing provinsi untuk mendapatkan emas di tahun depan. Pada gelaran cabang olahraga Sambo di IMAK 2023 ini, Jawa Barat berhasil menjadi juara umum setelah mendapatkan sembilan medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu. Sementara Kalimantan Timur berhasil menempati peringkat kedua dan peringkat ketiga ditempati oleh Jawa Timur. Jawa Timur berhasil menempati peringkat kelasnya. Jawa Timur berhasil menempati perangkat ketiga ditempati pada masing-masing kelas. Terima kasih.